oke mas bro mas geng kita lanjut ini ini di sisi perkampungan mas bro di wonosalam masih di wonosalam nah ini suasana di kampung yang terlewati di jelantol semarang dembak ini ini terdapat rumah yang sudah dibongkar oleh pemiliknya sendiri mas bro ini ada beberapa rumah ini satu nah itu dua ada yang disana ini sudah dibongkar secara pribadi mas bro diambil ben bangunannya yang masih bisa digunakan ini rumah warga ini nah nanti di area-area kebun inilah yang akan terlewati tel semarang dembak nah itu ada patoknya mas bro itu yang berbendera kuning itu sebelah sana juga ada dan di belakang masih ada banyak lagi nah untuk yang di depan itu yang area persawahan tadi mas bro nanti kita coba kesana kita lihat dulu perkampungannya ini disini nah itu rumahnya yang itu terkena mas bro tergusur itu dan sudah dibukar oleh pemiliknya ini mas guys yang di depan yang itu langsung menuju ke persawahan mas bro ini sebenarnya yang di depan mas bro ini bukan persawannya ini adalah kebun jembu dan kebun mangga milik warga ini nah itu kan sudah di kusur dan sudah dibersihkan lahannya nah karena ini posisinya sedikit berbelok mas bro sedikit berbelok ke arah luar desa wang salam ini nah ini di depan ada 3C ini juga ada tanggulnya ini nah itu yang menuju ke arah demak nanti kita juga ke sisi jalan raya yang di dekat pasar mas bro itu ada truk yang mengambil kayu mas bro kayu bekas tebingan pohon-pohon milik warga itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk dijual lagi ini lahannya sangat luas mas bro mas guys selamat menikmati selamat menikmati mas bro mas geng mas guys ini di jalan raya wang salam ini ini di sebelah timur polsek dan pos kesemas wang salam tepatnya di samping makam muslim wang salam ini nanti tepat di atas jalan ini akan dilewati tol semarang jimbak ini posisinya di sebelah timur pasar wang salam permatan wang salam ke timur mas geng sekitar 200 meteran ini nah ini kan ada padok-padok merah ini di depan di kuburan juga ada oke mas guys setelah saya telusuri patok-patoknya mas bro ini di area pemakaman ini juga ada patoknya nah yang di tengah itu berbendera kuning itu ada yang di tengah sana juga ada untuk yang patok dari para lonya di sana juga ada mas bro coba kita lihat-lihat dan telusuri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum oke mas bro ini salah satunya ini ada ini tepat di area pemakaman mas bro nanti juga lewatnya di sebelah mana ini masih belum tahu soalnya patoknya ini banyak antara pembatas jalan samping-samping dan pembatas lazur di tengah itu berbeda soalnya nah yang di sana ada jalan raya wanasalam itu melihat-lihat lehen yang akan digunakan untuk tol oke mas bro mas geng mas guest saya rasa videonya sudah cukup akan saya sambung lagi kapan-kapan jangan lupa like and subscribe mas bro mas geng jangan lupa di subscribe untuk menambah dukungan dari channel ini semoga bisa terus memberi informasi terupdate tentang palsu parang jemba untuk anda oke mas bro jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati